Jelang Pilpres 2019, suhu politik Indonesia semakin memanas, banyak ancaman yang semakin memperkeruh suasana. Salah satunya penyebaran berita hoaks atau bohong. Hal ini disampaikan oleh Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Bonnie Hargens. Menurutnya, kebohongan dipakai dalam konteks perang. Namun, jika diterapkan dalam konteks pemilu adalah bisa menjadi sebuah ancaman. Ini disampaikan Bonnie saat ditemui dalam diskusi propaganda Rusia, ancaman bagi demokrasi kita di Bilangan Kuningan Jakarta Selatan. Proses politik ini kemudian sejalan dengan perkembangan sosial mencuri masyarakat koster. Dan di Indonesia ini menjadi masalah karena mendengar berat seluruh prinsip politik demokrasi Pancasila yang berdasarkan nilai kekeluargaan dan persaudaraan. Kami melihat yang sama terhadap demokrasi Pancasila karena kita tidak mengenal pemilu sebagai perang. Kita tidak melihat pemilu sebagai konteks. Tetapi pemilu adalah sebuah pentestasi gagasan, sebuah pentestasi kepentingan di mana kita semua adalah bersaudara meski berbeda. Nah, nilai-nilai ini akan dikorbankan kalau propaganda Rusia atau strategi firehose of falsehood ini terus disebutkan atau dikelepankan. Makanya kami berharap harus ada perlawanan kolektif dari masyarakat untuk menghentikan kecenderungan atau tren penyebaran hoax sebagai strategi politik atau yang disebut propaganda Rusia ini. Untuk menyelamatkan masa depan demokrasi. Maraknya, kabar bohong atau hoax dan narasi kebencian yang berbalut politik identitas sejak 2016 menandakan bahwa propaganda Rusia telah diadopsi dalam politik elektoral di Indonesia.